Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Kalenda SNP3K Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Formasi P3K Guru Pendidikan Agama Islam Atau disingkat dengan Guru PAI Bagian 1 Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe channel ini Guna untuk mendukung channel ini Bagi teman-teman yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa kuncikan loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru Kita lanjut ke soal pertama Soal pertama Memahami dan menghargai perbedaan jumlah bilangan rokaat Dalam pelaksanaan sholat terawih Merupakan salah satu wujud ahlak mulia umat Islam Yang dinamakan A. Tawadu B. Kona'ah C. Tawakal D. Tasamuh Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah D. Tasamuh Jawabannya adalah D. Tasamuh Lanjut ke soal nomor 2 Solat sunai yang tujuannya untuk meminta hujan Akibat kemarau panjang adalah Solat A. Solat khusus B. Solat khusus C. Solat istiqoh D. Solat tahajud Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah C. Solat istiqoh Lanjut ke soal nomor 3 Solat idul adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal A. Sepuluh juh hijah B. Sebelah juh hijah C. Dua belas juh hijah D. Tiga belas juh hijah D. Tiga belas juh hijah Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah A. Sepuluh juh hijah Karena tanggal 11, 12, dan 13 adalah hari tasrik Kita lanjut ke soal nomor 4 Solat rawatib yang hukumnya sunah mu'akat adalah A. Dua rokaat sebelum surat zuhur B. Dua rokaat sebelum surat asar C. Empat rokaat sebelum surat zuhur D. Empat rokaat sebelum surat asar Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah A. Dua rokaat sebelum surat zuhur Lanjut ke soal nomor 5 Pada waktu surat melaksanakan surat tasbih Jumlah seluruh bacaan tasbih adalah Titik-titik A. Dua puluh B. A. Dua ratus B. Tiga ratus C. Empat ratus D. Lima ratus Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah C. Tiga ratus Sorry B. Tiga ratus Lanjut ke soal nomor 6 Solat sunah rawatib yang dilaksanakan Sebelum solat isya dinamakan Titik-titik A. Kobliyah maghrib B. Kobliyah isya C. Bakdiyah isya D. Bakdiyah subuh Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah B. Kobliyah isya Kobliyah maghrib dilaksanakan Sebelum solat maghrib B. Bakdiyah isya dilaksanakan Setelah solat isya Lanjut ke soal nomor 7 Solat tahiyatul masjid dilaksanakan Secara titik-titik A. Berjamaah lebih utama B. Munfarid lebih utama C. Munfarid atau sendiri D. Berjamaah atau munfarid Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah C. Munfarid atau sendiri Jadi solat tahiyatul masjid itu Dilaksanakan secara sendiri Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 8 Hukum melaksanakan solat 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 rawatid kobliyah subuh Adalah D. A. Sunnah khairu mu'akat B. Sunnah mu'akat D. Fardu kifaya D. Fardu a'in Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah B. Sunnah mu'akat Fardu kifaya Biasanya adalah solat Janajah Fardu a'in adalah solat fardu Atau solat wajib Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 9 Solat mitir dilaksanakan Setelah solat isya Jumlah bilangan rokaatnya Paling banyak adalah Titik-titik rokaat A. 3 B. 5 C. 9 D. 11 Dari keempat pilihan tersebut Jawaban yang paling tepat adalah D. Jawabannya adalah 11 rokaat Lanjut ke soal nomor 10 Perhatikan solat sonah berikut ini 1. Solat it'ain 2. Solat rawi 3. Solat witir 4. Solat tasbih 5. Solat tahiyatul masjid Solat sunah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah Adalah Jadi, solat sunah yang dapat dilaksanakan secara sendiri atau berjamaah adalah A. Solat in'ain Solat tarawih dan solat witir B. Solat tarawih Solat witir dan solat tasbih C. Solat witir Solat tasbih dan solat kahiyatul masjid D. Solat in'ain Solat in'ain Jawaban yang paling tepat adalah B. Solat tarawih Solat witir dan solat tasbih Kita lanjut ke soal nomor 11. Pada hari kiamat manusia bagaikan laron yang berterbangan Gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan Penjelasan hari kiamat tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat it'i Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah E. Surat al-Quriyah Lanjut ke nomor 12 Iman kepada kodo dan kodar termasuk berhubung iman yang ke titik-titik A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6 Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah E. Rukun iman yang ke-6 Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah Empat adalah iman kepada rasul Lima iman kepada hari akhir atau hari kiamat Enam iman kepada kodo dan kodar Kita lanjut ke soal nomor 13 Pengganti wudu jika ada kondisi tertentu A. T. A. Tayamum B. Junub C. Toharoh D. Berhadas E. Mandi Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Tayamum Tayamum adalah pengganti wudu jika dalam kondisi tertentu Jawabannya adalah A. Nomor 14 Apa judul karya besar Ibn Sina di bidang kedaftaran A. Al-Atibah A. Al-Atibah B. Al-Quanin C. Al-Quanin D. Al-Quanun E. Asihab Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Al-Quanin Jawabannya adalah D. Soal nomor 15 Yang dimaksud dengan Kauluh Sohabi adalah A. Perkataan sahabat B. Perkataan tabiin C. Perkataan tabiin D. Perkataan mujtahid E. Perkataan Rasulullah SAW Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Perkataan sahabat Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 16 Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern yaitu D. A. Ibn Batutah B. Ibn Rashidi C. Ibn Khaldun D. Al-Wakidi E. Ibn Shirin Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Ibn Khaldun Lanjut ke soal nomor 17 Ayat makyah dalam Ulumul Quran adalah A. Ayat yang turun di Mekah B. Surah yang turun di Mekah C. Ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW A. Ayat atau surah yang turun di Mekah Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW Lanjut ke soal nomor 18 Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutashabih A. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai muamalah B. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ahlak C. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis D. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ibadah E. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akidah Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Ayat-ayat yang mengandung metaforis Soal nomor 19 Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Mutasyabih A. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai Muhammallah B. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ahlak C. Alat Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis D. Ayat-ayat yang mengandung Ajaran-ajaran ibadah E. Ayat-ayat mengandung ajaran-ajaran akidah Dari kelima pilihan tersebut Jawabat yang paling tepat adalah C. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis Oke bagi teman-teman yang barusan bergabung jangan lupa subscribe channel ini Kurang untuk mendukung channel ini Kesempatan kali ini kita masih membahas tentang soal pendidikan agama Islam Kita lanjut ke soal nomor 20 Siapakah yang menulis nafsir al-manar A. M. Abdu dan Rashid Ridho B. M. Abdu C. Altantawi D. Imam Ghazali E. Sidi Ghazalbah Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. M. Abdu dan Rashid Ridho Lanjut ke soal nomor 21 Masa khilafah al-makmun bani abasyah Telah berhasil membawa lembaga yang mencetak banyak sarjana Dan menjadi pusat penelitian intelektual Islam Lembaga tersebut yaitu A. Baitul Hikmah B. Baitul Hikmi C. Baitul Ilmi D. Baitul Ulum D. Baitul Ihwan Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Baitul Hikmah Lanjut ke soal nomor 22 Faham mampaka yang berpendapat bahwa Allah menandirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan berbuat manusia itu sendiri Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Faham ahlu sunnah wal jamaah Kita lanjut soal nomor 23 Terminologi millah dalam Islam memiliki makna A. Suatu nilai yang mengandung ajaran-ajaran tertentu B. Suatu nilai yang mengandung prinsip ajaran D. Suatu nilai yang mengandung jalan hidup D. Suatu nilai yang mengandung hukum-hukum keagamaan D. Suatu nilai yang mengandung aturan-aturan Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Suatu nilai yang mengandung ajaran-ajaran tertentu Kita lanjut ke soal nomor 24 Siapakah tokoh yang pertama melahirkan pemikiran Mu'tazilah A. Wasil bin Atoh D. Al-Faradi C. Al-Kindi D. Al-Baghdadi E. Abu Hasan Al-Basri Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah Hasil bin Atoh Lanjut ke soal nomor 25 Seorang secara terminologi Takwil memiliki arti A. Mengembalikan makna lafaz kepada aslinya B. Mengembalikan makna lafaz kepada makna sebelumnya C. Menghadapkan makna marju karena ada menyertainya D. Memalinkan lafaz dari makna rajik kepada marju karena ada indikasi yang menyertainya E. Mengembalikan makna yang lemah kepada makna yang kuat Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Mengembalikan makna lafaz kepada aslinya Oke demikian pembahasan tentang P3K Guru Pendidikan Agama Islam atau Guru PAI Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman agar video ini semakin bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Buna untuk mendukung channel ini Dan jangan lupa Kunjikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru Dan seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh